Intro Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kebupaten Balangan, Harma Inor, menyatakan bahwa sekitar 96 persen pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Dilingkup Kementerian Agama Kebupaten Balangan sudah bisa melakukan akses ke aplikasi pusaka Super App Hal ini disampaikan Harma Inor saat dimintai keterangan di ruang kerjanya pada Jumat 3 Februari 2023 Harma Inor menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima dari 278 aparatur sipil negara sudah ada 269 orang yang bisa menggunakan aplikasi pusaka sedang 9 orang lainnya masih menemui kendala Harma Inor menjelaskan sebenarnya angka persentasi tersebut bisa lebih rendah Dikarenakan banyaknya laporan yang masuk ke bagian kepegawaian beberapa ASN tidak bisa melakukan login ke SIMPAC karena lupa password Setelah melakukan reset password, baru ASN bisa masuk untuk mengisi absensi Menurut Harma In, kendala yang ditemui bukan hanya terkait lupa password SIMPAC namun juga ada laporan masuk ASN yang tidak bisa melakukan absensi meski sudah login Lebih jauh Harma In menerangkan bahwa untuk situasi di kantor sendiri ASN bisa melakukan absensi dengan baik saat jam masuk dengan tetap melakukan absensi fingerprint sebagai cadangan Dari Kemendak Balangan Humas, Kemendak Balangan mewartakan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.